Halo, balik lagi di Youtube channel aku Yana Katerina kali ini aku bakal share ke kalian tutorial skincare dan makeup untuk remaja menggunakan semua produk-produknya Viva jadi buat kalian yang penasaran seperti apa sih tutorialnya ditonton terus videonya sampai selesai jangan lupa juga untuk terus support aku dengan cara di subscribe, di like, di komen, dan di share ke social media kalian, so langsung aja ke tutorialnya oke karena disini tutorialnya untuk remaja jadi skincarenya itu minimalis banget jadi bener-bener gak terlalu ribet cocok banget buat kalian yang baru mau memulai skincare, buat kalian anak remaja yang baru mau mencoba pakai skincare, apa aja sih yang penting nah pertama setelah kalian cuci muka, itu yang paling penting kalian harus dan wajib pakai toner jadi disini aku pakai face tonicnya Viva, ini aku pakai yang mengkuang, kalau misalkan kalian berjerawat, kalian bisa pakai yang green tea, nah ini seperti biasa ya aku pakai di kapas kayak gini kemudian aku bersihin nah setelah selesai dengan face tonic, sekarang lanjut aku bakal pakai mix and spray aloe rose, jadi ini campuran dari air mawar dan aloe vera gelnya Viva, kalau misalkan kalian gak punya ini kalian bisa ganti pakai air mawar aja, gak apa-apa ini bagus banget untuk ngebantu bikin kulit kalian itu lebih lembab dan bikin makeup kalian itu lebih tahan lama jadi ini cara pakainya gampang banget, tinggal kalian kocok, kemudian kalian spray nah ini tunggu sampai dia benar-benar meresap baru kalian lanjut ke tahapan pelembab, nah untuk kalian yang mau order produk ini, kalian langsung aja ke shopee aku, etiana katerina 88 minimal pembelian 2 botol, itu pasti dapat free apalagi itu pasti aku kasih free gitu, sesuatu lah gitu, gift buat kalian nah sekarang aku tunggu dia benar-benar meresap baru aku lanjut ke bagian pelembab, nah kalau misalkan mix and spraynya udah meresap, sekarang lanjut aku bakal pakai pelembab, disini aku bakal pakai pelembab dari Viva yang mengkuang kalau misalkan kalian kulitnya berjerawat, kalian bisa pakai yang green tea jadi untuk kulit termaja itu gak usah pakai yang terlalu banyak, kalian pakai gini aja, jadi face tonic atau toner, opsional kalau kalian mau tambahin air mawar, kalau enggak kalian langsung aja ke bagian pelembab kayak gini, karena ini yang paling penting, toner pelembab, setelah itu sunscreen gitu, nah kalau misalkan pelembabnya sudah meresap dengan baik, baru selanjutnya aku bakal pakai sunscreen, ini penting banget ya buat kalian yang masih remaja, jangan pernah lupa untuk pakai sunscreen karena ini penting banget untuk kulit kalian karena sunscreen ini yang bakal melindungi kulit kalian dari sinar matahari, sehingga kalian akan terbebas dari yang namanya flag hitam, kemudian kerutan, jadi jangan sampai di usia, masuk usia 20an atau 30an, kalian udah mengalami tanda-tanda seperti itu, entah itu flag hitam ataupun kerutan, karena kalian tidak memakai sunscreen, jadi pastikan sejak dini, sejak masih remaja itu kalian pakai sunscreen, ini penting banget, apalagi kan kalau remaja itu sering beraktivitas di luar rumah ya, jadi pentingnya untuk memakai sunscreen nah untuk sunscreennya Viva sendiri, ini kalau enggak salah dia cuma 15 SPF, jadi per 2 jam setengah, 2 setengah jam itu kalian harus re-apply lagi, tapi kalau misalkan kalian enggak mau re-apply kalian bisa pakai sunscreen merek lain yang kandungan SPF-nya itu 50, jadi kalau misalkan kandungan SPF-nya 50, itu bisa melindungi lebih dari 8 jam, kalau misalkan kalian penasaran seperti apa sih pembahasan soal SPF-nya sunscreen, kalian bisa nonton di video ini aku sudah bahas disini, jadi biar kalian tahu kebutuhan pemakaian sunscreen kalian itu seperti apa sih nah sekarang aku bakal pakai dari Viva dulu, karena ini kan pakai semua produknya Viva untuk sunscreennya Viva sendiri, ini bagus banget sih menurut aku, karena dia enak banget, enggak white case, terus kayak enggak lengket gitu, hasil akhirnya kayak meresap ke kulit gitu bagus banget, pakenya banyak enggak apa-apa karena ini sunscreen ini langsung diratakan kayak gini liatin dia langsung meresap enggak ada white case, enggak ada kayak susah banget gitu untuk diratakan enggak, dia enteng-enteng aja sih nah setelah selesai dengan sunscreen sekarang lanjut aku bakal pakai sisi foundation dari Viva karena ini adalah makeup remaja jadi aku hanya akan pakai sisi foundation nah sisi foundation dari Viva ini juga bagus banget karena dia sudah ada SPF 35-nya PA+++, jadi ini bagus banget juga untuk melindungi kulit kalian nah ini aku bakal pakai ke seluruh wajah gitu jadi aku bakal tutul-tutulkan kayak gini ini bakal natural hasilnya karena sisi foundation ini bagus banget dia sudah ada kandungan skincare di dalamnya jadi buat kalian yang masih remaja dan takut pakai foundation nah ini bakal jadi pilihan yang tepat buat kalian nah ini biasanya aku bakal aplikasikan pakai flat brush jadi biar hasilnya itu lebih natural gitu enggak terlalu medok nah setelah rata kayak gini sekarang aku bakal tap-tap lagi pakai spons nah sponsnya ini bakal aku basahin pakai mix and spray jadi biar nanti hasilnya lebih awet ini bakal aku tap-tap aja jadi tap-tap ya bukan digeser nah ini setelah aku ratakan pakai spons sekarang lanjut aku bakal pakai lipstick ini dari Viva yang nomor 02 ini bakal aku jadiin sebagai blush on sebagai eyeshadow juga karena kan ini makeup untuk remaja kalau perlu nggak usah pakai eyeshadow bubuk gitu jadi langsung dari kayak gini jadi ini lagi ngetrend juga sih tips makeup kayak gini jadi nanti kalian pakenya disini di ujung mata kayak gini diginiin aja jadi dua titik di ujung kayak gini kemudian di bagian bawah mata di bagian bawah mata ini agak gede titiknya karena kan ini sebagai blush on lucu ya jadinya sama di bagian ujung hidung sedikit aja di bagian ujung hidung jadi nanti akan ada kesan kayak merona gitu kayak healthy skin nah jadi kayak gini aja ini tipsnya biar kalian nggak terlalu pucat gitu hanya pakai foundation nah setelah itu bakal aku tap-tap pakai spons ini tap-tap aja kayak gini ini kemudian untuk yang bagian bawah ditarik ke arah atas kalau ini ditap-tap sambil dibawa-bawa sedikit ke arah dalam jadi kayak pengganti eyeshadow juga nah jadi ini hasilnya dia jadinya lebih natural ya jadi kalian nggak usah perlu pakai ini lagi eyeshadow luar gitu kan ini makeup remaja juga say gitu lah sama di ujung hidung sama di bagian dagu juga tadi aku lupa jadi di dagu sedikit aja kayak gini baru di tap-tap nah jadi kayak gini hasilnya benar-benar kayak natural banget gitu meronanya cocok banget untuk yang remaja-remaja nah setelah itu langsung aku bakal setting pakai compact powder jadi disini aku sudah nggak pakai bedak tabur ya jadi langsung aku setting pakai compact powder biar makeup kalian itu lebih awet jadi meskipun makeup ini tipis tapi ini bakal tetap tahan lama karena kalian settingnya pakai compact powder disini aku pakai compact powder dari Viva yang Bright Beauty ini aku pakai yang beige nah untuk cara pengaplikasiannya biar nggak terlalu medok nggak terlalu berat kalian pakai brush kayak gini kemudian kalian tap-tap kayak gini aja baru kemudian kalian tap-tap langsung ke wajah kalian kayak gini jadi ini nanti hasilnya bakal lebih natural tapi dia juga bakal ngikat gitu complexion kalian jadi dia tahan lama tapi nggak medok gitu sedangkan makeup yang tahan lama itu tapi complexionnya itu debel banget gitu nah ini pakai teknik kayak gini bakal bikin makeup kalian itu lebih tahan tapi tetap natural nah setelah selesai dengan bedak sekarang lanjut aku bakal bikin alis nah untuk alis sendiri kalau misalkan alis kalian itu sudah rapi ya nggak perlu kalian pakai pensil alis kalian tinggal biarin aja lah natural kayak gitu karena kan ini masih remaja tapi karena berhubung disini alis ke botak jadi aku bakal bikin alis dulu jadi disini aku bakal pakai pensil alis dari Viva yang Dark Brown nah selesai dengan alis sekarang lanjut aku bakal pakai eyeliner nah ini eyeliner aku bakal pakai dari Viva yang Perfect Art Eyeliner Pen nah ini untuk eyelinernya sendiri kalian pakai yang natural aja jadi cukup garis lurus aja terus warnanya ini pekat banget jadi bagus nah selesai dengan eyeliner sekarang lanjut aku bakal pakai mascara nah untuk maskaranya sendiri karena disini aku nggak pakai bulu mata palsu jadi aku bakal jepit dulu baru kemudian aku bakal pakai maskaranya jadi kan aneh kalau misalkan makeup remaja terus sudah pakai bulu mata palsu gitu jadi ini natural aja sama di bagian bawah mata juga nah jadi ini bedanya ini yang sudah aku pakai mascara ini yang belum jadi kelihatan banget ini jauh lebih lentik nah selesai dengan bulu mata sekarang lanjut aku bakal pakai lipstick disini aku bakal pakai lipstick dari Viva yang Perfect Matte ini yang 702 Nude Pink jadi disini aku sudah nggak pakai blush on luar sudah nggak pakai shading dan segala macam jadi bener-bener cuma segini aja untuk complexionnya bener-bener senatural itu jadi sekarang langsung masuk ke bagian lipstick ini bakal aku aplikasikan pakai brush nah setelah selesai dengan lipstick sekarang lanjut aku bakal pakai lip gloss dari Red A ini yang strawberry nah setelah itu terakhir lanjut aku bakal pakai mix and spray aloe rose ini untuk bikin makeup kalian itu lebih flawless lagi lebih terlihat natural nah selesai sekarang lanjut rambut so ini dia hasilnya tutorial skincare dan makeup untuk remaja menggunakan semua produk-produknya Viva semoga video ini bermanfaat buat kalian yang lagi nyari referensi makeup untuk remaja dan buat kalian yang mau request makeup-makeup tertentu boleh langsung komen di video ini dan buat kalian yang mau beli setiap produk yang aku pakai di video ini kalian langsung aja ke deskripsi box disitu sudah ada link pembelian produknya dan buat kalian yang sudah nonton sampai selesai terima kasih banyak jangan lupa juga untuk terus support aku dengan cara di subscribe di like, di komen, dan di share ke social media kalian so sampai ketemu lagi di tutorial-tutorial selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati